Ketua Umum Partai Gerindera, Prabowo Subianto mengungkapkan Presiden Joko Widodo selama ini terus berjuang demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Hal itu diungkapkannya setelah 6 bulan dirinya bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo melihat selama ini dalam mengambil keputusan Jokowi selalu memeningkan keselamatan masyarakat miskin dan yang paling lemah. Prabowo juga menilai Jokowi berkomitmen untuk membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi. Untuk itu, Prabowo pun berterima kasih kepada semua kader Partai Gerindera yang telah memberi kepercayaannya termasuk mendukung pada saat dirinya mengambil keputusan besar dan berat. Prabowo juga mengungkapkan alasan dirinya mengambil keputusan untuk bergabung di Kabinet Pemerintahan Jokowi. Menurut dia, keputusan itu diambil untuk langkah rekonsilasi nasional dengan mengesampingkan kepentingan partai hingga perasaan pribadi. Prabowo menambahkan, selama ini dirinya telah berurangkali mengatakan bahwa lawan politik bukanlah musuh. Sekalipun saat dirupikuk, persaingan politik yang begitu keras. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam situasi terdebut tidak boleh ada perpecahan di antarabangsa. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya! Terima kasih telah menonton!